Pilihan 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 Dengan Banyak Perbandingan Yang Akan Membuat Kamu Merasa Bahwa Kamu Salah Memilih Perlu Cinta Dan Komitmen Untuk Bertahan Pilihan Itu Tanpa Cinta Dan Komitmen Kamu Akan Menganggap Bahwa Pasangan Orang Lain Akan Lebih Baik Daripada Pasanganmu Sendiri Tanpa Cinta Dan Komitmen Setiap Apapun Yang Kamu Kerjakan Kamu Tidak Akan Bisa Menikmati Karena Kamu Menganggap Pekerjaan Orang Lain Akan Lebih Baik Daripada Kerjaanmu Sendiri Memilih itu gampang, tapi bertahan pada pilihan itu yang sulit. Tidak semua orang mampu melakukannya. Di awal memilih kerjaan, kamu berkata, saya senang mendapatkan pekerjaan ini. Tapi setelah beberapa bulan di situ, kamu jenuh dan berkata, ini bukan passion saya. Di saat kamu memilih jurusan kampus, kamu antusias dan optimis sekali masa depan akan sangat cerah. Tapi beberapa tahun kemudian, kamu mulai ragu dan mulai merasa bahwa kamu salah pilih jurusan. Di awal memilih pasangan, dengan kamu berkata, dia tidak sempurna, tapi dialah cinta sejatiku. Tapi beberapa tahun kemudian, kamu minta cerai dengan alasan, kamu sudah tidak cocok lagi. Sekali lagi, tidak ada yang sempurna. Tidak usah selalu membandingkan kekuranganmu dengan kelebihan orang lain. It's not fair, man. Itu tidak adil. Melihat suami yang mesra pada istrinya di medsos, bukan berarti suamimu kalah mesra dengan dia. Melihat istri orang lain posting masakan yang baru dimasaknya, sedangkan istrimu tidak bisa memasak. Bukan berarti istri orang lain itu lebih hebat daripada istrimu. Begitu juga pada masalah kerjaan. Semua punya kekurangan dan semua juga punya kelebihan. Kadang memang kita harus memilih bukan karena kita menginginkan pilihan tersebut, tapi memang karena pilihan tersebutlah segala sesuatunya akan menjadi lebih baik. Memutuskan sebuah pilihan hanya memerlukan sedikit waktu. Tapi untuk bertahan pada pilihan mungkin harus menghabiskan sisa usia yang kamu miliki. Bertahanlah selama semua masih bisa dan masih harus dipertahankan. Karena yakinlah Tuhan mungkin tidak memberi yang terhebat saat ini. Tapi pasti Tuhan memberikan hal yang terbaik untukmu saat kamu menetap pada satu pilihan. Bertahan dan pertahankan pilihanmu. Terima kasih.